Saya seraku, kita tidak mungkin tahu secara persis apa yang ada di benak Mas Jokowi. Apakah barangkali Mas Jokowi ini akhir-akhir ini galok, resah, gelisah, melihat IKN yang besar kemungkinan manggra. Dan sekarang juga ternyata Mas Jokowi terbukti telah membawa Indonesia ke keterburukan multidimensional. Kantor Presiden itu sudah sekitar 74 persen. Istana dan lapangan upacara sudah 60 persen. Kemudian gedung-gedung Kemenko juga progresnya saya kira sudah sangat baik, sudah di atas 40 persen. Rata-rata sumbu kebangsaan, jalan sumbu kebangsaan barat, bangsaan timur, sudah selesai. Yang penting juga akses jalan tol menuju IKN. Sehingga kita nanti kalau ke IKN tidak menggunakan jalur lama, tapi menggunakan jalan tol ini. Yang intinya siap lah, insya Allah, untuk 17 Agustus. Ini proses pembangunan jalan. Tepuk tangan sekali lagi untuk PUPR, untuk yang, karena saya belum pernah dalam sejarah Republik ini Pak, kerja siang malam berinovasi, dikejar waktu, mewujudkan tahap satu dengan luar biasa. Pak Danis mewakili Pak Menteri dan lain-lain. Saya saksi hidup, bersaksi tim PUPR dari sisi membangun, aduh semua ilmu diturunkan Pak. Dari ilmu nyata sampai gaib, semua hadir di sini. Kejar setoran 17 Agustus. Tercapek Pak, coba. Saya bayangkan sebagian dari kita ke sana, nanti meneteskan air mata. Percaya ya, mas saya? Ya, luar biasa. Saya ga bisa ceritakan di sini Pak, harus melihat wawunya itu di sana. Berikut. Tadi dari sana kita lihat, ini sudah hampir semua, sudah pada level tinggal perapian pemadatan. Jadi manajemen konstruksinya, konstruksinya memang dihitung betul. Motong pohon pun dihitung oleh beliau ini. Beliau ini kasat gas pembangunannya. Ini proses pembangunannya. Kalau menurut beliau, semua fondasnya sudah selesai, tinggal beberapa jembatan. Kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka. 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu, bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak-ibu harus bersyukur, karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya, karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Bapak-ibu kalau ambil garis Pak, itu kalau naik pesawat Pak, kurang lebih 3-4 jam ke arah barat, ke arah Aceh, dan dari IKN ke Papua, ke Manokwari juga 3-4 jam. Dan berita baiknya, IKN akan punya bandara sendiri. Kalau sekarang Bapak kalau ke IKN, harus naik pesawat ke Balikpapan, naik mobil 2 jam baru ke IKN. Nanti setelah bulan Juni atau Juli, dari Pak Danis, kita akan punya bandara sendiri, Bapak bisa mendarat di bandara IKN namanya belum kita putuskan, dan ada jalan tol bagi mereka yang masih ke Balikpapan, cukup 30-40 menit. Dan keberhasilan IKN Bapak-Ibu, saya sampaikan ini pesan saya paling penting, tahap 1 masih banyak APBN Pak, tapi tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, kami mengundang seluruh ekonomi, pebisnis dari 500 kota kabupaten, provinsi, untuk ikutan investasi Pak, bikin ruko, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin kos-kosan, bikin warung, bikin restoran, karena ini adalah Ibu Kota Nusantara, milik seluruh lima ratusan kota kabupaten, sebagai pemegang saham dalam Ibu Kota Nusantara. Jadi pulang dari sini, sampaikan ke kadin-kadinnya, yuk kita bikin sesuatu di IKN apapun itu, ngobrol ke Pak Bambang sebagai Ketua IKN. Ini tadi sudah diterangkan, kita ada yang tahap 1, sekitar 6 ribuan di kawasan isi pusat pemerintahan, yang disebut tahap 1 Pak. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan terundang oleh Bapak Presiden, kita akan Agustusan pertama di sana, di depan Istana Negara, di bulan Agustus, dan Pak Presiden, bulan Juni akan mulai berkantor di sana, karena kantornya akan selesai, istananya akan selesai. Harus melestarikan alam. Pak, di sana tidak membabat hutan, ini pertanyaan warga kan, di sana itu adanya perkebunan pohon ekaliptus Pak, yang tiap 6 tahun ditebang jadi tisu, jadi kertas. Jadi selama ini, kawasan IKN itu bukan hutan tropis, itu hutan produksi, yang tiap 6 tahun digunduli, ditanami lagi, digunduli lagi, maka ini kita bukan membabat hutan tropis, justru Pak Jokowi dan tim, akan menanam 20-30 juta bibit pohon tropis, hari ini tidak ada hewan Pak, karena tidak ada bunga, kalau bunga tidak ada lebah, kalau lebah tidak ada burung, kalau burung tidak ada monyet, kalau monyet tidak ada macan, tidak ada. Nah nanti dalam hitungan tahun, kita kembalikan keragaman tropis itu, dengan 20-30 juta pohon tropis, sehingga nanti bunga hadir, kupu-kupu hadir, lebah hadir, burung hadir. Nah ini bulan Agustus, kita upacara di sini Pak, ada tulisan sumbu kebangsaan itu Pak, yang kanan bawah, nanti upacara di sana, sedang dipersiapkan, terakhir tidak akan pakai tenda, tidak akan pakai payung-payung, supaya budaya payung-payung Nusantara, menjadi simbol kebersamaan, jadi nanti upacaranya agak unik. Kemudian ada kantor presiden, yang ada burung Garudanya, kemudian ada istana negara. Kalau Bapak nanti masuk ke istana negara Pak, semua budaya ngumpul di situ Pak, ada ekspresi Papua di dindingnya, ada ekspresi Jawa di langit-langitnya, ada ekspresi Sunda di pola lantainya, ada ekspresi budaya Minang di ruang kenegaraan, kan gak pernah ada seperti ini ya, itu ada di sini Pak. Bapak Presiden Jokowi itu, mohon maaf ya saya cerita, beliau pernah curhat ke saya dalam suatu kesempatan. Tiap menerima kepala negara dari Eropa Pak, di istana merdeka itu, suka diceramahin, Pak Jokowi tahu gak, ini tuh artinya anu-anu, karena istana merdeka kan budaya barat Pak, jadi selama ini sampai hari ini ya, bangsa yang luar biasa ini, istananya masih dengan simbol-simbol penjajah Pak. Nah disinilah kesempatan ya, nanti istana kita mewakili harga diri kita, martabat kita, semua kekayaan Nusantara, nanti tumplek Pak interiornya terekspresikan. Itu janji kami yang saya sangat banggakan. Berikut, terima kasih.